Intro Hai semuanya Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Yaitu Farel Bramasta Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi pada hari Jumat 9 Desember di tahun 2022 Dan menariknya pada hari itu Nama dari Nata Sawilona telah kembali dari Bali menuju ke Jakarta Lalu pada hari yang bersamaan Nama dari Farel Bramasta seperti biasa Melakukan kegiatan syuting karena aku sayang Yaitu sinetron dari Farel Bramasta bersama Fabi Rastanti By the way Kalau kita berbicara mengenai sinetron dari Farel Bramasta Disini ada hal yang cukup unik ya teman-teman Dimana sinetron dari Pupa Yaitu Putri untuk Pangeran Berada di negara Malaysia Mengingat sinetron tersebut sudah berakhir ataupun sudah tamat Tetapi sinetron ini sepertinya Tayang di negara Malaysia secara resmi teman-teman Karena pada bagian penjelasan disitu dikatakan bahwa Tayang setiap hari Seneng Hinda Jumat Memang sinetron dari Pupa Mempunyai rating yang cukup bagus ketika ditayangkan di Indonesia Daripada sinetron Karena Aku Sayang Mengingat pada rating acara TV Tiap hari Selasa hingga Rabu Ataupun pada hari Selasa dan Rabu Minggu ini Karena Aku Sayang menempati pada urutan yang ke-15 dan juga ke-18 ya teman-teman Tapi untuk hari Kamis Sinetron dari Karena Aku Sayang Tidak menempati top 20 besar Berbeda dengan sinetron dari Pupa Ataupun Putri untuk Pangeran Dimana sinetron itu selalu bersaing dengan ikatan cinta Dengan kata lain Sinetron Pupa Selalu berada di top 10 besar Jika ikatan cinta berada di urutan yang ke-2 hingga ke-4 Maka Pupa akan berada di urutan yang ke-6 hingga ke-7 Ataupun 5 hingga ke-7 Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Kira-kira kalau kita mencoba untuk membandingkan Antara sinetron dari Putri untuk Pangeran bersama sinetron dari Karena Aku Sayang Sinetron mana yang teman-teman sukai Dan menariknya pada hari yang bersamaan Nama dari Fabi Rastanti juga memberitahu bahwa Kriteria cowok mapan menurut Fabi Rastanti Dan kalau teman-teman mendengarkannya Sepertinya nama dari Feral Bramasa termasuk ya teman-teman Dari kriteria cowok mapan menurut Fabi Rastanti Pusin atas Sian banget ya Jangan sekarang saking bucinnya sampai baca puisi aja mau Ya iyalah Dia tuh punya hati gak kayak lo Makanya lo gak bisa ngerasain yang namanya romantis Iyalah gue gak alay Dan gue romantis dengan cara-cara yang lain Gak norak dan kaku kayak gitu Lo juga bucin pegangan terus Tanggung jawab atas dirinya sendiri Karena maksudnya ya pengennya kan kalau Ya untuk ya di umur ini Kalau misalnya pacaran ya Otomatis tuh udah ada tujuannya ya Menikah ya gak yang kayak cuma KJDA kita jalanin gitu aja Jadi at least dia bisa bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Udah itu aja Maksudnya at least dia udah punya Pisi misi sama hidupnya Dia punya rencana Dia mau ngapain 10 tahun 10 tahun ke depan Udah punya blueprint Dan Maksudnya Itu udah